Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Tengah, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, Hadi Cahyanto didampingi beberapa jajaran pejabat dari Kakan Wil dan kantor Kepala BPN Jawa Tengah, melihat langsung program drive-thru dan program prioritas. Masyarakat ketika mengurus sertifikat tidak harus melalui notaris, bisa datang langsung ke kantor ATR BPN Kendal. Dalam kunjungan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Pertahanan Nasional atau ATR BPN meninjau inovasi baru layanan pertanahan yang dinamakan drive-thru atau layanan cepat tidak harus turun dari mobil dan loket prioritas di mana masyarakat bisa mengurus sendiri tanpa melalui notaris. Layanan ini merupakan inovasi baru ATR BPN Kendal. Pertama kali di Jawa Tengah yang menerapkan layanan drive-thru dan loket prioritas. Menteri Agraria juga mengimbau masyarakat untuk datang di kantor BPN sendiri tanpa harus melalui notaris. Bahkan diinstruksikan pada kantor BPN Kendal untuk hari Sabtu Minggu tetap buka untuk melayani masyarakat yang sibuk kerja mulai Senin hingga Jumat sehingga pada hari Sabtu Minggu mereka bisa urus terkait sertifikat maupun peningkatan hak. Nilai sangat positif ya untuk pelayanan drive-thru karena saya lihat secara sistematis itu berjalan dengan baik dan mudah. Masyarakat pun apabila meminta pelayan melalui drive-thru ini juga akan mendapatkan ases yang baik. Dan saya tanya tadi pelayanan drive-thru itu juga melayani peningkatan ini status mulai dari hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milih. Kemudian ada juga yang royal itu semua juga dilayani dengan baik. Dan saya lihat ini bisa dipiru oleh seluruh kepala kantor di seluruh Indonesia. Nanti tanggal 26 Juli ketika ada rakor, saya minta untuk dipresentasikan ke seluruh kepala kantor. Ada 514 kepala kantor supaya bisa mengadop khususnya yang tipe A ya. Mengadop drive-thru ini supaya masyarakat juga senang. Salah satu warga yang mengurus sertifikat melalui drive-thru, Samso Ariefi merasa sangat terbantu. Sebab ketika semua berkas sudah dimaksudkan, ketika mendapatkan panggilan untuk pengambilan cukup sken barcode, kemudian tidak sampai 5 menit sudah selesai. Anu ya ini sangat terbantu sekali, soalnya kan bisa lebih ringkas, cepat, daripada kita nunggu di loket, lebih sempatan di sini. Berapa lama mas waktunya tadi mengurus itu? Ini sebentar, pengambilan sebentar. Ada pemberitahuan, terus kita dapat barcode, terus langsung datang. Ada konfirmasi? Eh, konfirmasi, dapat barcode, langsung datang. Antara 5 sampai 10 menit ya? Iya. Kepala Kantor BPM Kendal Agung Taufik Hidayat mengatakan, layanan ini merupakan layanan inovasi yang mana mempermudah masyarakat dalam pengurusan sertifikat, baik dalam peningkatan hak maupun balik nama. Di pelayanan devro, target pertama adalah penyeraan produk. Jadi penyeraan produk, yang kedua adalah targetnya adalah penyeraan berkas. Jadi kita, nanti kita sebetulnya sudah dikembangkan oleh Kementerian ATR BPN bahwa terkait dengan loketku, loket layanan elektronik. Dan di Kabupaten Kendal ini, Kantor BPN Kabupaten Kendal ini, sudah melaksanakan loketku itu sebanyak 1.700 pemohonan. Di loketku itu layanan elektronik, jadi penyeraan berkas nantinya bisa kita layani melalui layanan drive-thru. Sesuai dengan arahan Menteri BPM Hadi Cahyono mulai minggu depan, BPM Kendal akan melaksanakan tujuh hari kerja. Loket prioritas dibuka untuk Sabtu dan Minggu dengan tujuan memberikan pelayanan tanpa henti dengan hasil yang maksimal.